Terus keluarga, deadline dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! 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 You Will Ever Love akan segera kembali sesaat lagi. Biskuit Kong One, Biskuit Lebaran. Informasi Jalan Tol, dipersembahkan oleh Danapin, selangkah di depan. Stabah Sonora, situasi lalu lintas di tol Ibu Kota dan sekitarnya. Untuk tol Cikampek, Ruas Halim ke Cawang masih padat. Stabah Sonora, situasi lalu lintas di tol Ibu Kota dan sekitarnya. Untuk tol Cikampek, Ruas Halim ke Cawang masih padat. Arah sebaliknya rame lancar. Tol Tangerang dari Tombang mengarah kemanggisan padat. Arah sebaliknya dari Kedoya sampai keluar tol Kebonjuruk padat. Sedangkan untuk tol Jagorawi, antrian kepadatan terjadi dari Cawang arah Cililitan. Penyebabnya karena di kilometer 3 ada truk mogok. Selepas itu kembali tersendat di kilometer 28 dan 33. Karena pekerjaan jalan. Arah sebaliknya bergerak rame lancar. Untuk tol, Marga Mandala Sakti dan Purbalenyi, dua arah rame lancar. Info kami terima dari Ibu Leni di Senkom Terpadu, Jasa Marga. Informasi Jalan Tol Pak, kayaknya ban mobil mama harus ganti nih. Ban mobilku juga udah butut nih, Pak. Ada kok yang bagus? Nih, ban terbaru yang bisa hemat konsumsi bahan bakar dan ramah lingkungan lagi. Nah, itu yang mama mau. Ban yang bikin hemat, tahan lama, aman, terus go green lagi. Ban merek apa tuh, Pak? Ini lho, ban Ecopia EP150 dari Bridgestone. Ban Ecopia EP150, hemat bahan bakar karena mudah menggelinding, dapat menempuh perjalanan lebih panjang dengan jumlah bahan bakar yang sama. Ecopia EP150 juga mampu mengurangi emisi gas buang, CO2, dan emisi gas rumah kaca, jadi lebih ramah lingkungan. Untuk setiap pembelian dua ban Ecopia EP150, dapatkan langsung satu payung eksklusif Ecopia. Promo ini hanya berlaku selama 15 Juni sampai 15 Agustus 2013 di seluruh toko ban di Indonesia. Buruan beli, beli hematnya, gratis payungnya. Ecopia EP150 from Bridgestone. Save fuel, go green. Farhan! Iya? Udah beli makanan buat buka belum? Udah dong, nih rotinya Bread Life. Wah, Bread Life kan yummy. Hmm, benar lho. Dengan konsep Japanese Bakery, roti Bread Life kualitasnya juara. Dibuat dari bahan premium, tanpa pengawet, tanpa pewarna, lezat dan aman. Yang mau beli ini, roti apa nih? Ini. Ini roti keluaran barunya Bread Life, yang pineapple cocoa, rotinya lembut, dengan filling nanas dan kelapa. Uh, seger. Nah, yang itu, melon pan. Roti manis terkenal dari Jepang, luarnya crunchy, dalamnya um, lembut dan yummy. Hmm, wah, roti lubut, beli aja ya. Beli aja di Bread Life, outletnya banyak kok. Baru buka juga loh, di Sumara Kon Bekasi, Paris Van Java, dan Trans Studio Mall Bandung. Cek aja di Facebooknya, Bread Life Dash Bakery. Ingat ya, Facebooknya, Bread Life Dash Bakery. Gito. Keberangkat. Yuk, kita ke Bread Life. Hihi. Bread Life mengucapkan, selamat menunaikan, ibadah puasa. Sabah Sonora, Mutiara Guiding City merupakan, hunian sistem klaster, bernuansa resort, dengan konsep Greenery City. Dibangun di atas lahan, seluas 300 hektare, di Timur Jakarta. Hanya 5 menit, dari harapan indah. Mudah dicapai, dari Jalan Raya Bekasi, Cakung, Marunda, dan dekat dengan Jalan Toh, Cikarang Tanjung Priok. Setelah klaster Napoli, Palermo, dan Milano sold out, kini grup ISPI menawarkan rumah, di klaster Torino, dengan harga mulai 300 jutaan, serta Ruko South Boulevard, di South Park Commercial Area, dengan harga mulai 890 jutaan, dan ruang usaha mulai 300 jutaan. Nikmati kehadiran Cafe Palazzo, di depan Danau South Lake, yang dilengkapi berbagai permainan menarik, dan pusat kuliner urban flavor. Setelah Anda mengetahui semua kelebihan, segera tentukan pilihan Anda, baik untuk tempat tinggal, usaha maupun untuk investasi, dan dapatkan kesempatan memenangkan undian mobil Mercedes-Benz. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa hubungi 290-840-88 atau 452-7777 452-7777 Harga BBM naik, harga bahan pokok juga naik, sebentar lagi mau lebaran juga, pasti semuanya teman naik deh. Untung kita nggak perlu pusing mikirin cat rumah ya, mah. Tuh, coba lihat cat tembok rumah kita. Masih bagus kan? Padahal udah 6 tahun lho. Wah, iya ya, pak. Untung kita pakai cat Jotun, jadi kita nggak perlu pusing untuk ganti cat tiap tahun. Semua kebutuhan Anda terhadap cat tembok berkualitas ada pada cat Jotun. Cat Jotun telah bersertifikasi ramah lingkungan, 100% bebas timbal dan merkuri, antibakteri dan anti jamur, mudah dibersihkan tanpa merubah warna asli, dan memberikan perlindungan 2 kali lebih lama dibanding produk cat lain, tersedia dalam puluhan ribu warna yang tahan lama. Dapatkan berbagai hadiah menarik setiap pembelian produk cat Jotun, selama persediaan masih ada. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website warnaimpian.com, Facebook Warna Impian, dan Twitter at Warna Impian. Jadi uang belanja mamah nggak perlu papa tambah dong? Ih, papa tetap dong. Kan mamah mau ngeborong baju baru buat lebaran. Jotun, Protect Property. Sahabat Sonora, mau tahu tempat berbelanja yang lengkap dengan fasilitasnya, seperti parkir yang mudah, luas terlebih bagi pengendara mobil perempuan, kini telah hadir supermarket terbesar Carrefour di Pluid Village. Liburan panjang tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, karena Pluid Village mempersembahkan 17th Anniversary Summer Celebration dengan banyak kegiatan yang bisa kita saksikan. Antara lain, ada Saturday with the Star, X09 tanggal 20 Juli jam 7 malam, Bunga Citra Lestari 13 Juli jam 7 malam, Kahitna tanggal 27 Juli, dan New Dimension 3 Agustus jam 7 malam. Pluid Village mempersembahkan sales promo menarik, Lucky Deep, berhadiah LED TV, kemudian G-Voucher, dan Nokia Lumia. Dapatkan more food, more fashion, more entertainment, and more fun hanya di Pluid Village. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi 021-668-3888, dan FB Pluid Village Pluid, serta Twitter at Pluid Village. Pluid Village, your everyday mall in town. Kita ikuti kembali, Happy Parenting bersama saya, Novita Tandri. The hardest job you will ever love. Sahabat Sonora Jaringan, terima kasih tetap setia bersama kami di Happy Parenting with Novita Tandri, pakar pendidikan anak. Sudah masuk pertanyaan berikutnya, saya langsung teruskan ke Ibu Novita. Ibu Novita, saya Maria mau tanya, bagaimana kalau pendidikan pasangan beda? Satu sarjana, yang lainnya tidak. Sehingga suka keluar kata, ini harus disensor katanya. Sehingga sering suka keluar kata itu di depan anak, anak sudah melihat. Sudah melihat dan sudah mendengar. Pendidikan perilaku di dalam keluarga tidak ada kaitannya dengan sarjana sebenarnya, atau tidak sarjana. Dengan tingkat intelektual kita. Perilaku itu ditampilkan setiap hari dalam keseharian kita, dalam bergaul bersama anak-anak kita. Kalau sampai anak sudah menyaksikan bahwa ada salah satu orang tua yang diperlakukan lebih rendah daripada lainnya, anak tidak akan memberikan respek kepada salah satu orang tua tersebut. Pada saat anak tidak memberikan respek kepada salah satunya, anak tidak akan mendengar, anak tidak akan sulit untuk diberitahu, dan tidak akan melakukan apapun yang akan diberitahu, apapun yang diminta untuk dilakukan kepada dia. Jadi, stop. Jangan meremehkan, hargai pasangan kita, puji dia di depan anak-anak kita, jangan keluarkan lagi kata-kata pipip tadi, dan mulailah berubah. Baik. Semoga ini bisa membantu Ibu Maria, bagi para sahabat yang juga mau sharing, masih ada kesempatan, di 0812-112-9200, atau bisa langsung ke 021-633-7783. Ada pertanyaan juga, ini usia berapa seorang anak bisa memahami hubungan romantis, katakanlah gitu, antara orang tua. Sejak kecil, anak punya perasaan sensitivitas sejak kecil, dan mereka waktu habis 3-4 jam hanya di dalam mobil. Saya pikir karena waktu yang memang yang tersedia sih sebenarnya 24 jam. Tadi kita sudah bahas tentang manajemen waktu. Tapi karena membagi waktunya terkadang sulit antara bekerja, mengurus keluarga, deadline, dan lain sebagainya, sehingga efisiensi waktu, dan ekonomi juga, sehingga kita memilih makanan yang instan, dan juga murah. Paling gampang kan memang grab. Gerobak tuh, Mas Bima aku pernah lihat tuh, di gerobak depan cari goreng. Atau mencari makanan yang instan. Ada pemanis, pengawet buatan, yang saya pikir ini yang menyebabkan tingkat kesehatan kita jadi menurun, juga memicu penyakit sebenarnya, kalau dilakukan dalam waktu yang jangka yang panjang. Nah, concern saya selalu di sini, karena saya pikir alangkah sayangnya, di waktu muda kita, bekerja dengan begitu keras, makanan yang merupakan the greatest wealth, adalah investasi buat kita, dan kita tidak menyadari pada saat, kesehatan tuh masih ada di dalam kita. Kesehatan itu baru, setelah hilang dari kita, kita baru sadar, oh infus, oh di rumah sakit, baru tiba-tiba merasa bahwa kesehatan itu begitu berharga. Tetapi, pada saat kesehatan itu direnggut dari kita, kita sudah ada di rumah sakit, biasanya, ketergantungan dengan obat-obatan, untuk cantung, untuk kolesterol, diabetes, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit degeneratif ini, yang membuat kita, sudah tidak bisa kembali seperti normal. Kenapa saya selalu mengangkat, mengajak teman-teman saya, yang berkecimpung di dunia kesehatan olahraga, seperti Chef Adrian, ataupun Adera, Rigi Samsuri, untuk kita nih yang masih muda, sadar, peran utama makanan 70%. Coba deh, kalau sampai kepingin yang instan, seminggu sekali pelan-pelan, dua minggu sekali, sebulan sekali, karena 70% itu dari makanan kesehatan kita. Jadi bagaimana caranya, sampai sonora pun menyiapkan anggur, bukan lagi gorengan sekarang. Serius? Yang menurut saya itu adalah, gaya hidup yang harus memang diganti, dari hal yang sederhana. Bawa pisang di mobil, yang murah meriah, bawa apel seperti Chef Adrian, bawa gandum, makan malam diikat. Sederhana sebenarnya, makan porsi sedikit, tapi sering. Ada teman saya juga yang mendampingi hari ini, ada Liliani Chandra, langsung teriak-teriak, proses masak juga perlu, dengan alat masak yang benar. Jadi sebenarnya banyak hal, namun kita akan angkat, apa namanya, topik ini, tentang bagaimana memilih, peralatan makan, yang juga bisa mendukung, gaya hidup sehat. Tapi yang paling penting adalah, tipsnya dulu ini, Chef Adrian. Bagaimana, supaya orang tua yang sibuk, waktu yang sedikit, bisa, tetap bisa meluangkan waktu, masuk dapur. Itu kita ada tips ya, itu sebenarnya gampang sekali, yang penting pertama, konsumsi makanan yang, kayak akan nutrisi. Itu kan, terus kita juga, misal konsumsi, padipadian, penuh dengan buah dan sayur juga, misalnya, kacang-kacangan, itu juga bagus, kalau misal kita pas lagi lapar. Tapi bukan digoreng ya, yang di sangra ya. Iya, di sangra ya. Terus misal kayak, buah, sayur yang tadi saya udah sebutkan, sarapan itu paling penting, buah-buahan gitu kan, sebelum makan. Harus makan pagi. Harus makan. Harus makan pagi. Jadi itu, ada pepeta Cina, mengatakan, chow chan, chow chung yao, itu, sarapan pagi itu, paling penting gitu. Nah jadi, kalau misal kita coba, contoh kalau misal, Novita, kalau misal, sebelum ke gym, kalau misal gak sarapan pagi, pusing gak? Oh iya pasti. Pasti pusing kan? Ini lagi memotong karbohidrat, gara-gara Agnes Monika, juga pusing. Ya, to be frank. Sebetulnya, mungkin karena gaya hidup. Mendapatkan tubuh ideal, itu gampang sekali, sebetulnya itu, yang penting kita, sarapan. Kalau kita sarapan, makan banyak, terus jadi waktu siang, kita makan porsi yang gak terlalu banyak. Gitu kan? Dikurang-kurangin, buah-kurangin lama-lama ya. Terus tadi juga, misal kita juga harus, atur berat badan seimbang, ya contohnya kita harus olah raga. Jangan yoyo ya, nanti naik, nanti turun. Ya, itu harus rutin. Saya, contohnya, saya kalau misal ke pasar, saya jalan kaki bolak-balik. Kebetulnya, saya tinggal di daerah Gajah Baras ini, terus saya ke pasar, saya bolak-balik, saya jalan kaki sampai keringatan. Jadi pulang, jadi itu juga olah raga. Terus kita juga makan, dalam ukuran yang layak. Jadi, makan tuh sering, tapi dengan porsi yang kecil. Jangan misal, kita makan, pagi kita makan dikit, terus siang kita makan banyak, terus malam balas dendam lagi, misal kita makan lebih banyak lagi, itu yang bahaya. Iya. Gitu. Terus juga, makan secara teratur, yang tadi saya bilang, ya jadi porsinya, misal pagi udah sarapan, siang, terus jadi sering makan, tapi porsinya sedikit, gitu. Ya mungkin ada tambahan dari Novita juga. Langsung ya. Iya. Baik. Kurangi, bukan membatasi makan. Jadi, teman saya kalau diet, sehari cuma makan apel, tiga biji, terus dia nggak makan apa-apa lagi. Bukan diet yang benar. Diet berarti membatasi makan, memilih, bijaksana dalam memilih, makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Jangan lupa juga, mesti menghitung kalori yang masuk, ada PMI-nya itu, bagaimana usia, berat badan, dan juga tinggi badan. Seimbangkan pilihan makanan Anda, setiap saat, yang tadi, empat sehat tadi. Kalau memplas dengan susu, bisa iya, bisa tidak. Karena protein bisa didapatkan dari mana saja. Lalu, kita harus sendiri tahu, kelemahan kita di mana, dalam mengatur diet. Karena, misalnya, yang suka es krim, itu, tak bisa hidup tanpa es krim. Salah satunya saya. Nah, bagaimana caranya mengatur, supaya si es krim ini, tidak merajai dalam hidup kita. Karena es krim, porsinya juga besar sekali. Tapi juga, jangan sampai menyiksa. Karena pada saat kita, terlalu mengekang diri kita, begitu lepas, makannya bisa seliter. Sekaligus. Jadi, harus bisa, bagaimana menyenangkan diri sendiri, tapi juga tahu, takarannya. Jadi, kalau sudah mau makan es krim, dua scoop, misalnya, berarti saya harus bakar. Karena itu, kurang lebih seribu kalori, misalnya. Lalu, buat perubahan secara bertahap. Jadi, tidak, target seminggu, lima kilo. Gitu. Paling sehat adalah, seminggu, sekilo. Jadi, dalam, ada, apa? Adesinya ya. Gradually. Jadi seminggu, jadi sebulan target kita, 4 kilo, misalnya. Lalu, ingat, makanan bukan sebuah kebiasaan buruk. Jadi, jangan dianggap bahwa diet itu, penyiksaan. Bahwa makanan itu, menyiksa. Anorexia, bulimia, timbul dari sana, karena menganggap bahwa, makanan itu, yang menyebabkan kita, punya badan yang tidak baik. Lalu, accept yourself. Bisa terima apa adanya. Jangan nonton terlalu banyak, fashion TV, karena biasanya. Mas Bima, kebanyakan nonton fashion TV, nanti bahaya mas. Dia selalu nanti, olahraga terus. Oh gitu ya. Iya, iya. Tapi selingan sih, sekarang gak apa-apa sih. Selingan ya, fashion TV. Jadi, ini sekaligus jawaban, untuk beberapa sahabat, yang mengirimkan pertanyaan, mengenai bagaimana, efek kenyang, tapi energinya dapat. Begitu. Mungkin langsung ke tips parenting kita, karena yang namanya, makanan orang tua, ini juga berpengaruh, ke masa depan keluarga, kesehatan keluarga. Oke, tips parenting hari ini, health is like money. We never have a true idea, of its value, until we lose it. Artinya? Kesehatan itu seperti uang. Kita tidak menyadarinya, sampai kita kehilangan, kesehatan itu sendiri. Jadi, perhatikan kesehatan, selagi kita masih punya kesehatan itu. Makanan, olahraga, dan istirahat. Baik. Sedikit dari chef, silahkan chef Adrian. Sama dengan Novita Tandri juga, yang penting, sarapan, olahraga, terus istirahat cukup. Soimok. Soimok. Yes, Soimok. Jadi biar sahabat sonora, semuanya bisa. Mungkin ada teman-teman saya juga di bangka, pasti mereka juga, sekarang pasti dengan sonora gitu kan. Pasti mereka tahu Soimok itu apa. Terus teman-teman BBM saya semua udah pasti, mereka pasti tahu. Mereka udah tahu, itu kata-kata Soimok itu apa. Jadi saya selalu mengajak teman-teman untuk Soimok lebih awal. Lebih awal. Kalau gitu saya Soimok dulu ya nanti. Tugas bisnis selesai dulu, Mas Bima. Oke, minggu depan apa yang akan kita bahas, Bu Novita? Uh, minggu depan topiknya seru nih. Kita mengomongin kehidupan seks suami isri. Oke. Bersama sahabat saya juga, Dr. Febriansyah Darus Agap. Beliau, kita, termasuk juga dengan Mbak Siska, dan Mas Bima akan membahas tentang, bagaimana sih mengatur kehidupan seks suami isri. Iya. Kita tunggu minggu depan, dan makanan sehat dan enak cukup sampai di sini, sahabat sonora. Chef Adrian, terima kasih banyak. Salah-sahabat. Terima kasih hadirannya. Terima kasih pudingnya juga. Atau sama Anggandum gak ditinggalin. Dan sahabat sonora, semoga menambah wawasan untuk kita dan keluarga, di topik bahasan Happy Parenting kali ini. Bima, Siska, dan Anton pamit dari Happy Parenting. Demikianlah Happy Parenting bersama saya, Novita Tandri. The hardest job you will ever love. Sampai berjumpa lagi minggu depan, setiap hari Rabu pukul 6-7 malam, di Radio Sonora, Network, dan jangan lupa bergabung di Twitter saya, at Novita Tandri. Tepat pukul 19, saatnya menikmati biskuit kongguan favoritmu. Malkis abon yang enak, kongguan punya. Jangan salah pilih. Berita Sonora Selamat malam, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kamis besok akan memeriksa mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Jurubicara KPK, Johan Budi, mengatakan, jika akan dipanggil sebagai saksi ahli terkait kasus dudukan korupsi pemberian FPJP dan perentapan Bang Sinturi sebagai Bang Gagal berdampak sistemik. Menurut Johan Budi, sebagai saksi ahli, Yusuf Kala mungkin dianggap mengetahui, pernah mendengar, pernah melihat, atau karena keahliannya. Komisi 1 DPR RI mengatakan untuk rencana kunjungan ke Rusia itu masih menjajaki informasi-informasi dari Kedudutan Besar Indonesia di Moskow maupun dari Kedudutan Besar Rusia yang ada di Jakarta. Sebanyak 600 personil gabungan dilibatkan dalam pengamanan pelaksanaan pembongkaran sejumlah villa di kawasan Cisarwa, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu ini. Pengerahan personil lengkap tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat situasi di lokasi pembongkaran rawan konflik. Pembongkaran dilakukan terhadap 21 bangunan setelah pemilik yang mendapatkan peringatan ketiga. Demikian, Berita Sonora. Terima kasih telah menonton! 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 Pukul 18 lewat 30 menit. Informasi Jalan Tol, dipersembahkan oleh Danapin, selangkah di depan. Sabah sonora, situasi lalu lintas di tol Ibu Kota dan sekitarnya. Untuk tol Cikampek, Ruas Halim ke Cawang masih padat. Arah sebaliknya rame lancar, tol Tanggerang dari Tomang mengarah kemanggisan padat. Arah sebaliknya dari Kedoya sampai keluar tol Kebonjuruk padat. Sedangkan untuk tol Jagorawi, antrian kepadatan terjadi dari Cawang arah Cililitan. Penyebabnya karena di kilometer 3 ada truk mogok. Selepas itu kembali tersendat di kilometer 28 dan 33 karena pekerjaan jalan. Arah sebaliknya bergerak rame lancar. Untuk tol, Marga Mandala Sakti dan Purbalenyi, dua arah rame lancar. Info kami terima dari Ibu Leni di Senkom Terpadu, Jasa Marga. Informasi Jalan Tol Pak, kayaknya ban mobil mama harus ganti nih. Ban mobilku juga udah butut nih, Pak. Ada kok yang bagus? Nih, ban terbaru yang bisa hemat konsumsi bahan bakar dan ramah lingkungan lagi. Nah, itu yang mama mau. Ban yang bikin hemat, tahan lama, aman, terus go green lagi. Ban merek apa tuh, Pak? Ini loh, ban Ecopia EP150 dari Bridgestone. Ban Ecopia EP150, hemat bahan bakar karena mudah menggelinding, dapat menempuh perjalanan lebih panjang dengan jumlah bahan bakar yang sama. Ecopia EP150 juga mampu mengurangi emisi gas buang, CO2, dan emisi gas rumah kaca jadi lebih ramah lingkungan. Untuk setiap pembelian dua ban Ecopia EP150, dapatkan langsung satu payung eksklusif Ecopia. Promo ini hanya berlaku selama 15 Juni sampai 15 Agustus 2013 di seluruh toko ban di Indonesia. Buruan beli, beli hematnya, gratis payungnya. Ecopia EP150 from Bridgestone. Save fuel, go green. Farhan, udah beli makanan buat buka belum? Udah dong, nih, rotinya Bread Life. Wah, Bread Life kan yummy. Hmm, bener lho. Dengan konsep Japanese Bakery, roti Bread Life kualitasnya juara. Dibuat dari bahan premium, tanpa pengawet, tanpa pewarna, lezat dan aman. Jangan lo beli ini, roti apa nih? Ini, ini roti keluaran barunya Bread Life. Yang pineapple cocoa, rotinya lembut dengan filling nanas dan kelapa. Uh, seger. Nah, yang itu melon pan. Roti manis terkenal dari Jepang, luarnya crunchy, dalamnya um, lembut dan yummy. Hmm, wah, roti lembut gue aja. Beli aja di Bread Life. Outletnya banyak kok. Baru buka juga loh. Di Sumarakon Bekasi, Paris Van Java, dan Trans Studio Mall Bandung. Cek aja di Facebooknya, Bread Life Dash Bakery. Ingat ya, Facebooknya Bread Life Dash Bakery. Gito, keberangkat. Yuk, kita ke Bread Life. Bread Life mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sahabat Sonora, Mutiara Gading City merupakan hunian sistem klaster bernuansa resort dengan konsep Greenery City. Dibangun di atas lahan seluas 300 hektare di timur Jakarta. Hanya 5 menit dari harapan indah. Mudah dicapai dari Jalan Raya Bekasi, Cakung, Marunda, dan dekat dengan Jalan Toh, Cikarang, Tanjung, Priok. Setelah klaster Napoli, Palermo, dan Milano sold out, kini grup ISPI menawarkan rumah di klaster Torino dengan harga mulai 300 jutaan, serta Ruko South Boulevard di South Park Commercial Area dengan harga mulai 890 jutaan, dan ruang usaha mulai 300 jutaan. Nikmati kehadiran Cafe Palazzo di depan Danau South Lake yang dilengkapi berbagai permainan menarik dan pusat kuliner urban flavor. Setelah Anda mengetahui semua kelebihan, segera tentukan pilihan Anda baik untuk tempat tinggal, usaha maupun untuk investasi, dan dapatkan kesempatan memenangkan undian mobil Mercedes-Benz. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa hubungi 290-840-88 atau 452-777, 452-777. Harga BBM naik, harga bahan pokok juga naik, sebentar lagi mau lebaran juga, pasti semuanya temen naik deh. Untung kita nggak perlu pusing mikirin cat rumah ya, mah. Tuh, coba lihat cat tembok rumah kita. Masih bagus kan? Padahal udah 6 tahun lho. Wah, iya ya, Pak. Untung kita pakai cat joton. Jadi kita nggak perlu pusing untuk ganti cat tiap tahun. Semua kebutuhan Anda terhadap cat tembok berkualitas ada pada cat joton. Cat joton telah bersertifikasi ramah lingkungan, 100% bebas timbal dan merkuri, anti-bakteri dan anti-jamur, mudah dibersihkan tanpa merubah warna asli, dan memberikan perlindungan 2 kali lebih lama dibanding produk cat lain, tersedia dalam puluhan ribu warna yang tahan lama. Dapatkan berbagai hadiah menarik setiap pembelian produk cat joton, selama persediaan masih ada. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website warnaimpian.com, Facebook Warna Impian, dan Twitter at Warna Impian. Jadi, uang belanja mama nggak perlu papa tambah dong? Ih, papa tetap dong. Kan mama mau ngeborong baju baru buat lebaran. Joton Protect Property Sahabat Sonora, mau tahu tempat berbelanja yang lengkap dengan fasilitasnya, seperti parkir yang mudah, luas, terlebih bagi pengendara mobil perempuan? Kini telah hadir supermarket terbesar Carrefour di Pluid Village. Liburan panjang tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, karena Pluid Village mempersembahkan 17th Anniversary Summer Celebration, dengan banyak kegiatan yang bisa kita saksikan. Antara lain, ada Saturday with the Star, X09 tanggal 20 Juli jam 7 malam, Bunga Citra Lestari 13 Juli jam 7 malam, Kahitna tanggal 27 Juli, dan New Dimension 3 Agustus jam 7 malam. Pluid Village mempersembahkan sales promo menarik, Lucky Deep berhadiah LED TV, kemudian G-Voucher, dan Nokia Lumia. Dapatkan more food, more fashion, more entertainment, and more fun hanya di Pluid Village. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi 021-668-3888, dan FB Pluid Village Pluid, serta Twitter at Pluid Village. Pluid Village, your everyday mall in town. Kita ikuti kembali, Happy Parenting, bersama saya, Novita Tandri. The hardest job you will ever love. Sahabat Sonora Jaringan, terima kasih tetap setia bersama kami di Happy Parenting with Novita Tandri, pakar pendidikan anak. Sudah masuk pertanyaan berikutnya, saya langsung teruskan ke Ibu Novita. Ibu Novita, saya Maria, mau tanya, bagaimana kalau pendidikan pasangan beda? Satu sarjana, yang lainnya tidak. Sehingga suka keluar kata, ini harus disensor dikatanya. Sehingga sering suka keluar kata itu di depan anak, anak sudah melihat, bagaimana? Sudah melihat dan sudah mendengar. Pendidikan perilaku di dalam keluarga tidak ada kaitannya dengan sarjana sebenarnya, atau tidak sarjana, dengan tingkat intelektual kita. Perilaku itu ditampilkan setiap hari dalam keseharian kita, dalam bergaul bersama anak-anak kita. Kalau sampai anak sudah menyaksikan bahwa ada salah satu orang tua yang diperlakukan lebih rendah daripada lainnya, anak tidak akan memberikan respek kepada salah satu orang tua tersebut. Pada saat anak tidak memberikan respek kepada salah satunya, anak tidak akan mendengar, anak tidak akan sulit untuk diberitahu, dan tidak akan melakukan apapun yang akan diberitahu, apapun yang diminta untuk dilakukan kepada dia. Jadi, stop. Jangan meremehkan, hargai pasangan kita, puji dia di depan anak-anak kita, jangan keluarkan lagi kata-kata pipip tadi, dan mulailah berubah. Baik, semoga ini bisa membantu Ibu Maria, bagi para sahabat yang juga mau sharing, masih ada kesempatan, di 0812-112-9200, atau bisa langsung ke 021-633-7783. Ada pertanyaan juga, ini usia berapa seorang anak bisa memahami hubungan romantis, katakanlah gitu, antara orang lain. Sejak kecil, anak punya perasaan sensitivitas sejak kecil. Dan mereka... terima kasih. 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 Terima kasih.